Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG meminta warga untuk mewaspadai terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia selama Pancarobah. Hal ini disampaikan melalui rilis BMKG pada tanggal 22 September. Hujan dengan intensitas tinggi akan terjadi hingga 28 September mendatang. Hujan lebat ini dipicu oleh kondisi atmosfer yang labil dan diperkuat dengan adanya fenomena gelombang Rosby Equatorial. Serta adanya daerah pertemuan angin. Sementara sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki periode awal musim hujan mulai akhir bulan Oktober hingga November. Pada masa peralihan musim kemarau ke penghujan ini perlu diwaspadai potensi hujan lebat dalam durasi singkat kilat atau petir, angin kencang, dan fenomena hujan es. Dan berikut sejumlah wilayah di Indonesia yang akan mengalami cuaca ekstrim sepekan ke depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!